Pengadilan Tipikor kembali menggelar sidang lanjutan perkara suap kasus kuota impor daging sapi dengan terdakwa Ahmad Fatanah. Dalam agenda kali ini, Jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi termasuk Menteri Pertanian Suswono. Selain itu, Jaksa juga akan memprioritaskan kehadiran Ritwan Hakim, Putra Ketua Majelis Syuruh PKS Hilmi Aminuddin. Kami akan bergabung bersama reporter Berita 1, Mario Delima, yang saat ini berada di pengadilan Tipikor untuk mengetahui perkembangan mengenai sidang tersebut. Mario, apakah ada pernyataan dari Menteri Pertanian atas kesaksiannya hari ini? Ya Indri, setelah dimulai sejak pukul 11 tadi dan sampai sini masih berlangsung, sidang kasus suap daging impor dengan tersangka Ahmad Fatanah masih berjalan. Kali ini mendatangkan kembali Menteri Pertanian Suswono dengan agenda mempertanyakan bagaimana hubungan suap tanah. Suswono menyatakan bahwa ia tidak mengenal secara pribadi dengan Ahmad Fatanah, namun ia mengakui pernah bertemu dengan Ahmad Fatanah dan juga LHI beberapa kali. Termasuk dengan kehadiran LHI membawa Ahmad Fatanah dan pengusaha daging impor dari Timur Tengah ke Departemen Pertanian. Suswono juga mengakui bahwa pertemuan di Medan memang benar ada, namun agenda utamanya Menteri Pertanian ke sana adalah sebagai dia sebagai kader PKS untuk mengikuti safari dakwah. Namun ketika Hakim menanyakan bagaimana dengan pertemuan asosiasi impor daging Indonesia dan juga Ahmad Fatanah, ia menyatakan bahwa agenda tersebut baru ia ketahui dari Suwarso. Suwarso adalah salah satu saksi yang dihadirkan hari ini juga untuk mengatur pertemuan Menteri Pertanian dari Ahmad Fatanah dan juga asosiasi daging impor Indonesia. Terima kasih atas laporan Anda, Mario Delima melaporkan langsung dari pengadilan TVKOR Jakarta.